Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan pengendalian kuota BBM subsidi solar dan pertalai untuk mencegah kuota jebol sebelum akhir tahun 2024. Sejumlah kendaraan tertentu dilarang mengisi BBM jenis tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu melarang kendaraan tertentu mengisi BBM subsidi seperti kendaraan dinas dan pertambangan, serta kendaraan lebih dari roda endam yang mengangkut hasil kehutanan atau perkebunan. Hal ini dilakukan guna menjaga kuota BBM sepanjang tahun 2024, kecuali kendaraan ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah tetap dapat mengisi BBM jenis tersebut. Pelarangan dan penertiban penjualan BBM tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Bengkulu atas instruksi BPH Migas. Di sini untuk mengatur minyak ini, Gubernur Bengkulu membuat surat edaran tentang pengendalian kuota jenis BBM tertentu minyak solar dan jenis BBM khusus penugasan pertalian di Provinsi Bengkulu. Nah, edaran ini adalah menindaklanjuti daripada surat BPM Migas Pusat. Nah, jadi isi edaran Gubernur ini menindaklanjuti daripada surat BPM Migas Pusat. Nah, ada ketentuan-ketentuan dalam penggunaan BBM tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan berkoordinasi dengan Pertamina Bengkulu terkait pembentukan Satgas khusus jika diperlukan untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran.